Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat sesuatu Membuat rangkaian untuk lampu layang-layang Sesuai permintaan dari sahabat Kreatif dan Seni Channel Meminta saya untuk membuatkan Rangkaian layang-layang yang bisa bertahan lama Dan saat awinnya kurang Lampu LED di layangan tetap stabil nyalanya Nah, seperti apa rangkaiannya? Di sini saya memiliki Modul charger ya Nah, ini adalah modul charger Ini fungsinya nanti untuk mencharger baterai pada layangannya Dan pastinya Dan pastinya Di sini saya juga menggunakan Ini adalah step up ya Untuk menaikkan pegangan Dan ada saklar juga Dan yang paling penting Ada dinamo juga Ini adalah dinamo layangan yang berukuran 24V Ini nanti akan mengecas baterai Dayanya dari sini Nah, seperti apa perangkaiannya? Sebelum kalian masuk ke tahap perangkaian Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya Supaya apabila ada video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel Kalian tidak ketinggalan Oke, ini adalah rangkaiannya Ini saya pinggirkan dulu Di sini saya sudah Merangkainya Ini adalah rangkaian yang sudah saya rakit ya Di sini juga ada lampu yang besar Di sini juga ada lampu LED LED Cara pemasangannya adalah Ini chargernya ya Nah, yang pertama Kalau mau masang Kalian ambil baterai Baterainya disambung ke Modul charger Yang ini Bisa dekatkan lagi Oke Itu ada Min dan plus Bmin dan Bplus Nah, kalau yang Bmin Itu masuknya ke Min baterai Kalau yang Bplus Masuknya ke plus baterai Setelah kalian menyambung Modul charger ini ke baterai Tahap keduanya adalah Menyambung Step up Step up ini berfungsi untuk Meningkatkan tegangan Karena di sini saya menggunakan Lampu HPL seperti ini Dan lampu strip LED seperti ini Ini tegangannya 12V Jadi saya memerlukan ini Untuk yang memakai lampu LED bijian Itu tidak masalah Yang penting Cara perangkaiannya benar Lampunya tidak akan mati Apabila digunakan 12V Nah, untuk menyambung Step up ini ke baterai Caranya adalah Di sini ada tulisan Fin Fin ya Atau Volt in Plus Volt in Min Untuk yang volt in min Sama seperti charger Modul charger tadi Dia masuknya ke baterai Terminya Minnya baterai Dan disini saklar Ya sudah pasang Masuk ke minnya baterai Dan yang B-pi Pin plusnya Volt in plus Masuknya ke plus baterai Dan yang disini Yang disini adalah Fold out Nanti ini yang akan menyalurkan listrik Yang menyalurkan Lampu yang kita pakai Ini double berarti 24 volt 12-12 Tambah ini 12 Tambah aja sendiri Banyaknya Hanya seperti itu Cara pemasangannya simple Dan Untuk mencarger Dari baterai ini Nyambungnya disini Kalian bisa nyambung disini Saya fokuskan dulu Oke Nyambungnya disini Disini Dinamo saya sudah saya sambungkan ke Kabel seperti ini Kabel 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 charger ya Untuk charger ini saya potong Saya ambil Yang model seperti ini ya Oke Lalu Kita sambung ke Model charger nya Otomatis saat Baling-baling nya berputar Lampu indikator nya disini akan menyalah Oke Kita akan tes Kita coba tes ya Oh ya Kalau kalian tidak memiliki kabel seperti ini Kalian bisa sambung langsung Kabel Dinamo ini Kabel nya ya Langsung kesini saja Yang ada bulat-bulatnya ini Yang plus masuk ke plus Yang min masuk ke min Ingat Plus nya sesuai Arah baling-baling kalian ya Kalian bisa setel dan coba Sebelum Menerbangkan layangan-layangan ini Kalian rangkai sendiri Karena baling-baling ada yang ke kanan Dan ada yang ke kiri Untuk putarannya Kalian harus mengetes dulu Untuk memutarkan dinamo Ada baling-baling nya Supaya bisa Menghasilkan listrik Ke model charger ini Dan Untuk pemasangan step up ini Itu harus ke baterai juga ya Sama-sama ke baterai Sama model charger yang tadi Kalau kalian sambungkan Ke step up ini Atau Bukan step up Apa namanya ini Modul charger ini Dia akan Tidak Bekerja dengan sesuai Akan habis Sebelum Baterai ini kosong ya Karena disini sudah menyetel ya Ware settingan Baterai di bawah 3,5 volt Dia harusnya akan putus Jadi Kalian harus menyambung Ke baterai langsung Ke baterai langsung Dari tegangan baterai Bisa sampai 0 Dia menghabiskan Tapi apabila Sudah layangan Mengudarat Baterai ini akan Tetap awet Karena sudah diisi oleh Modul charger Modul charger Modul charger ini ya Dengan tegangan dari Dynamo Dan apabila kalian tidak memiliki Dynamo yang Besar seperti ini Atau keluhan layangannya Kecil Dynamo nya berat Kalian bisa memakai Dynamo yang model seperti ini Ini Dynamo DVD ya Ini ukurannya 5,9 volt Oke 5,9 volt ya Nah Tapi Kalian harus menggunakan Step up lagi Step up yang model gini lagi Untuk Menaikan Tegangan Supaya dia Saat mengudara Takutnya kan Di layang Saat layangannya mengudara Angin kecil tuh Karena ini 5,9 volt Jadi Saat Putarannya Apa namanya Kurang Dynamo ini Tidak akan bisa Menghasilkan Banyak Energy Jadi Saat mencharger Baterai ini Belum 99% Jadi Hanya Kemungkinan 40% Jadi Tidak bisa Mencharger Baterai ini Dengan Baik Maka dari itu Kalian harus Menggunakan Step up Ini lagi Oke Step up Tambahan lagi Jadi Dua step up Ini untuk lampu Dan untuk Dynamo Sama seperti Pemasangan Step up Sebelumnya Ini kan Ke baterai Jadi Ini Dynamo Masuk ke Fold in Sesuai kabel merah Kalau merah Ke plus Biru Atau hitam Komin Apabila Baling-baling Kalian Terbalik Putaranya Kalian tinggal Membalikan Merah Komin Dan Hitam Ke plus Baru Baru yang outnya ini Dia masuk Masuk ke Modul charger Modul charger Masuk disini Atau kalian bisa Solder disini Ya Solder disini Min ke plus Untuk min ke plus Ini sama Kalian harus Sesuaikan dengan Out yang ini Harus sesuaikan dengan Out yang ini Out ke plus Atau ke min Disini harus Sama ya Min nya ke min Plus nya ke plus Jadi Out yang ini Masuk kesini Yang depan Baru yang out ini Baru ke baterai Oke Apabila ada pertanyaan Kalian tanyakan lagi Saja di kolom komentar Bisa kalian tulis Pertanyaan kalian Kalau yang sudah Memiliki Dynamo yang besar Atau kalian memiliki Dynamo DVD Atau Dynamo TV Yang lebih besar Yang 12 volt Itu bisa Kalau saya Menggunakan yang Model seperti ini Ini saya beli Di toko elektronik Saya gak tahu Namanya Dynamo apa Yang pasti ini 24 volt Karena pemberitawannya Tulisan 24 volt Disini ya Saya gak mungkin Buka lagi Ini sudah Saya kasih lem Jadi Saya gak perlu lagi Untuk menambahkan Step up Karena ini sudah Besar Volt nya Jadi Walau angin Kecil Dia tetap Bisa menghasilkan Energi listrik Dan bisa Menyupport Untuk mengecas Baterai ini Oke Dan sekarang Kita coba dulu Untuk Menyalakan lampu ini Disini sudah Saya kasih saklar Dan pastikan Kalian Memberikan saklar Apabila layangan Kalian di bawah Kalian bisa Oopkan Dengan saklar ini Jadi Arus yang Dari baterai Tidak keluar Saat layangan Kita Di bawah Saya coba Mengaktifkan Lampunya Menyala Dan disini Saya akan mencoba Mengaktifkan Lampu yang Vukti HPL ini Nah Semuanya Menyala Oke Nyalah Dan Tematika Lagi Untuk Menyetel Tegangan Dari Step up Ini Kalian bisa Setel Dari sini Nah Disini Ada Baut Kecil Yang Berwarna Kuning Kalian Bisa Putar Ke Arah Out Ya Ke Arah Out Putarnya Jadinya Kecili Untuk Menaikkan Tegangan Apabila Menurunkan Tegangan Kalian Bisa Putar Ke Kanan Ke Fold Untuk Mengatur Ini Kalian Harus Menggunakan Bantuan Untuk Melihat Angka Yang Dihasilkan Ini Kalian Harus Menggunakan Ini Kalian Setel Di Multimeter Ya Fung Multimeter Digital Nah Kalian Setel Di Angka 20 Untuk Menyetel Langkaian Ini Kalian Tinggal Dempelkan Dim Out Sebelumnya Kita Nyalakan Karena Ini Sudah Ada Tegangan Yang Dipakai Lampu Kalau Kalian Untuk Menyetel Jangan Kasih Beban Bebannya Kalian Hilangkan Dulu Nah Disana Terlihat 8 Volt 8,82 8,82 Volt Karena Tegangan Sudah Keluar Jadi Dia Kurang Dari 12 Volt Yang Saya Gunakan Oke Itu Caranya Untuk Mengetahui Berapa Volt Yang Dikeluarkan Oke Disini Dan Saat Seperti Ini Sudah Mebel Kalian Tinggal Putar Disini Untuk Menyetel Untuk Menambahkan Dia Ke Out Kekarnya Kekiri Untuk Mengurangi Ke In Ke Kanan Caranya Untuk Kapasitas Tegangan Yang Bisa Dikeluarkan Itu Maksimal Ya 30 Bukan 30 23 Amper Eh Bukan Amper Sorry 23 Volt Jangan Lebih Dari Itu Apabila Lebih Ini Akan Panas Ini Akan Panas Setup Dan Lampu Pun Akan Hangus Yang Melebihi Dari Opasitas 11 Karena Layangan Yang Sudah Pasal Lampu Itu Kan Banyak Jadi Harus Menggunakan Lebih Dari 12 Volt Tapi Jangan Melebihi 23 Volt Demi Keawetan Lampu Yang Dipakai Dan Staff Volt Step Up Step Up Oke Dan Apabila Kalian Tidak Memiliki Yang Model Seperti Ini Kalian Bisa Mencarikan Full Meter Yang Kecil Nah Seperti Gambar Di Atas Kanan Itu Kalian Tambahkan Saja Sambungkan Ke Out Ini Full Meter Yang Kalian Miliki Itu Murah Sekitar 15 An Untuk Mengetahui Angka Dari Out Step Up Ini Jadi Kalian Tinggal Putar Saja Sudah Ada Volt Meternya Tidak Perlu Lagi Menggunakan Seperti Ini Avometer Yang Jital Seperti Ini Karena Disini Sudah Kalian Tambahkan Itu Kalau Sudah Ada Ini Tidak Perlu Tambah Lagi Volt Meternya Yang Kecil Itu Ya Nah Untuk Layang Layang Yang Saya Miliki Saya Menggunakan Lampu Yang LED Seperti Ini Ya Karena LED Yang Saya Pakai Itu Banyak Sekitar 5 Meter Kurang Lebih Jadi Saya Pisah Pisah Jadi Saya Harus Menggunakan 23 Volt Karena Disini Hanya Memakai Bahan Tutorial Saja Ini Disini Saya Setel Baru Sampai 13 Volt Ya Karena Tadi Bebannya Sudah Keluar Jadi Terlihat Hanya 8 82 Volt Kalau Tidak Salah Ya Dan Untuk Layang-layang Juga Bisa Menggunakan Lampu Yang Seperti Ini HPL Ini Tapi Yang Terlalu Banyak Kalian Gunakan Satu Saja Untuk Penerangan Di Atas Kalau Kalian Ingin Tapi Itu Harus Menggunakan Hexing Seperti Ini Untuk Pendingin Apabila Tidak Ada Ini Lampu Ini Panas Akan Menghasilkan Panas Jadi Akan Merusak Dari Bahan Layangan Kalian Atau Kain Atau Plastik Atau Kertas Juga Kita Membakar Yang Kalian Pakai Kain Aduh Atau Plastik Itu Jadi Kalian Harus Akali Dengan Mengasihkan Hexing Dan Lalu Kasihkan Bambu Tempelkan Di Hexing Tempelkan Hexing Ini Di Bambunya Terima Tidak Satu Sedi Kalau Terlalu Banyak Ini Akan Menghasilkan Panas Yang Luar Biasa Dan Disini Juga Akan Berat Kerjanya Karena Ini 10 Amper Eh Bukan 10 Amper 10 Watt Apasitas Lampu Ini Adalah 10 Watt Bung Terang 10 Watt Jadi Kalau Kalian Pakai Satu Saja Layangan Kalian Sudah Dari Bawah Dan Sisanya Kalian Bisa Memakai Lampu Yang Seperti Ini Atau Kalian Ingin Memakai Lampu Yang Seperti Ini Lampu LED Pijian Ini Ada Tiga Warna Club Clip Kalau Kalian Mau Mencoba Lampu Ini Kalian Mau Mencoba Lampu Ini Jangan Mencoba Dengan Satu Lampu Karena Itu Akan Menyebabkan Consulate Disini Lampu Akan Hangus Kalian Harus Menggunakan Dua Lampu Di Paralel Paralel Ya Kaki Min Kaki Plus Lalu Plusnya Kaki Lampu Itu Nyambung Ke plus Kita Coba Sanya Oke Sini Saya Sambungkan Min Ke plus Ke plus Min Ke Plain Nah Nyala Nyala Ini Sangat Terang Yang Lampu Hijau Di Belakang Juga Masih Tetap Menyalah Dan Ini Menyalah Ini Sangat Terang Sekali Ini Tegangannya 13V Sekian Saya Kasih Apabila Sampai 23V Itu Tidak Menjadi Masalah Yang Mending Sudah Diparalel Seperti Ini Lampunya Kalau Kalian Kasih Satu Lampu Dia Akan Hangus Jangan Coba Untuk Mengasih Lampu Mencobanya Dengan Satu Lampu Kasih Lampunya Oke Sudah Nyalah Ya Oke Sekarang Kita Coba Apakah Dynamo Ini Bisa Mencharger Menyalahkan Modul Charger Ini Dan Mencharger Batere Apabila Dia Mendapatkan Liran Listrik Disini Akan Ada Indikator Merah Itu Artinya Modul Charger Sudah Mencharger Batere Ini Saya Coba Disini Saya Menggunakan Blower Biasa Blower Yang Saya Miliki Saya Akan Jauhkan Sedikit Dan Kalian Perhatikan Modul Charger Apakah Ada Yang Berwarna Merah Menyalah Nah Disitu Sudah Terlihat Ada Charger Mesin Charger Sudah Menyalah Indikator Itu Menandakan Modul Charger Sudah Mencharger Batere Yang Kita Pakai Nah Saat Kita Matikan Atau Angin Habis Lampu Indikator Itu Mati Dan Apabila Kalian Menggunakan Dynamo Yang Seperti Ini Dengan Tambahan Step Up Kalian Kasih Aja Setelan Di Angka 12 Atau 20 20 Volt Supaya Bisa Menghasilkan Listrik Yang Maksimal Untuk Mencarger Ini Karena Ini Kecil Ya Takutnya Kita Ditar Angin Yang Pelan Atau Angin Kurang Keras Aliran Listrik Modul Charger Kurang Oke Semoga Kalian Mengerti Ini Adalah Video Tutorial Rangkaian Untuk Lampu Layang-layang Yang Diminta oleh Sahabat Kreatif Dan Seni Channel Yang Nama Akunnya Dan Nama Channel Tony Cahpon Oke Mas Bro Tony Cahpon Ini Saya Sudah Buatkan Apabila Ada Yang Kurang Dipahami Bisa Ditanya Lagi Di Kolom Komentar Dan Mungkin Untuk Selanjutnya Akan Saya Pasang Di Layang-layang Yang Saya Miliki Tapi Tidak Sekarang Karena Sekarang Bulan Januari 2020 Ini Masih Belum Ada Musim Layangan Mungkin Di Bulan-bulan Mei Ke April Baru Kita Masuk Kemusim Layangan Baru Di Saat Itu Baru Saya Ajak Kalian Untuk Memasangkan Rangkaian Ini Di Layang-layang Oke Sampai Disini Dulu Saya Sudahi Video Ini Apabila Ada Yang Belum Paham Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Dan Untuk Jidis-jidis Rangkaian Ini Bahan-bahan Yang Habis Dipakai Nanti Saya Tuliskan Di Kolom Deskripsi Deskripsinya Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Dan Saya Ingatkan Kembali Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Kalian Bisa Share Dan Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Lupa Untuk Diklik Tombol Subsidenya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video-video Baru Dari Kreatif Kreatif Sini Channel Oke Saya Sudahi Video Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Tentunya Di Kreatif Dan Sini Channel Tentunya